Halo guys, ketemu lagi di Rai Channel Selamat datang yang baru pertama kali hadir di channel ini Jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari channel ini Oh iya, hari ini gue akan kasih makan ikan piranha gue Dengan ikan komet yang baru pagi ini gue beli di toko ikan Ayo kita saksikan aja gue S ya Apakah ikan piranha-nya bisa menghabiskan ikan komet yang lumayan besar Seperti yang kalian tahu ikan komet ini termasuk ikan hias yang banyak penggemarnya Karena emang warnanya yang indah Warna yang biasa ada di komet ini putih, kuning, dan merah Tapi kebetulan yang gue beli Warna satu warna, warna orange Karena gue tahu banget kalau piranha ini sangat senang sama ikan yang berwarna kemasan atau orange Dia akan lebih rakus makannya dan mengejar mangsanya seperti yang kalian lihat sekarang Ikan komet ini saking bagus warnanya dan enak untuk dilihat di aquarium atau di kolam Dan sering diadakan kontes-kontes untuk ikan komet ini Warnanya juga membuat setiap ikan komet mempunyai ciri khas dan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi Dan budidaya dari ikan komet ini juga terbilang tidak terlalu sulit Modalnya hanya keterampilan Dan teknik budidayanya yang harus ditingkatkan terus setiap saat Dan sudah banyak pelatihan-pelatihan untuk pengembangan ikan komet ini Dari pemerintah atau swasta Seperti yang kalian lihat ikan kometnya sudah separuh badannya Sudah dimakan oleh ikan piranha yang lapar Jumlah ikan piranha gue di dalam aquarium ini ada 11 ekor 5 yang besar 6 yang kecil Air juga sudah mulai keruh karena Darah dan daging Ikan komet ini yang Mengotori air Aquarium ini Oke guys Karena emang airnya sudah keruh Dan ikan kometnya juga sudah Separuh badannya sudah dimakan Kita biarkan mereka menghabiskan makanannya Jangan lupa di klik tombol like Comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian Oke guys Salam banyak binatang Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.